Polsek Lawakwaru Kota Malang ungkap kasus pencurian alat internet di Mapolsek Lawakwaru, Rabu 4 September 2024. Jadi sementara itu, panah putih yang bisa kita amankan adalah pakaian yang dulu di mana dia bekerja untuk memasang jaringan Indihom. Sementara itu, panah putih yang bervariasi ada yang Rp. 100 atau Rp. 150, Rp. 60-Rp. 100 ribu. Jadi Rp. 30-Rp. 30-Rp. nya sudah terjual? Ya, sudah terjual. Pak, saya berhasil pakai pakaian Ustak. Ya, dia menyalakui kepada korban atau orang yang masang Indihom bahwa dia adalah karyawan dari KUPU. Itu yang akan mengganti liternya dengan yang baru. Karena dulu dia akan yang apa? Dulu dia akan kawan. Kemudian baju yang dari PT-nya dibuat dikembalikan, dia beli ya? Oh, bergali mana baju? Oh, bergali mana baju? Oh, bergali mana? 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 Ada rumah warga, ada tempat usaha. Ada tafe, ada rumah tinggal. Karena modusnya dia, dia melihat kabelnya ini kemudian turun di salah satu rumah, dia adil di sini. Tapi sudah berapa tahun keluar dari Indihom? Dia keluar dari Indihom terakhir kamu kapan? Kapan kamu kerja di Indihom? Di PT? Saya kerja di Indihom dari 2018 sampai 2022. 2022? Ya. Jadi intinya dia melakukan kegiatannya itu sudah keluar dari PT. Setelah kamu melakukan ini semua, kamu telah keluar dari Indihom melakukan perbuatan ini. Dari tahun berapa? Dari tahun berapa? Beri menonton!